Hai cofrens, pada soal diketahui pada segitiga ABC, diketahui besar sudut A ini 30 derajat, panjang BC 6 cm, panjang AC ini 10 cm. Yang ditanya adalah, maka tentukan nilai dari sin B. Maka kita diminta untuk menentukan nilai dari sin besar sudut B. Di mana jika kita ilustrasikan diperoleh gambarnya sebagai berikut. Di mana panjang dari BC adalah 6 cm, kemudian panjang dari AC adalah 10 cm. Selanjutnya, cofrens ingat aturan sinus pada sebuah segitiga, yaitu A per sin besar sudut A, ini sama dengan B per sin besar sudut B, ini sama dengan C per sin besar sudut C. Di mana A ini merupakan sisi di depan sudut A, di mana jika cofrens lihat, untuk sisi di depan sudut A adalah sisi BC. Dan untuk B di sini, ini merupakan sisi di depan sudut B, yaitu sisi AC. Dan untuk C, ini merupakan sisi di depan sudut C, yaitu sisi AB. Maka untuk menentukan nilai dari sin besar sudut B, ini kita gunakan perbandingannya yaitu BC per sin besar sudut A, ini sama dengan AC per sin besar sudut B. Maka kita peroleh untuk panjang BC adalah 6 per sin besar sudut A, maka sin besar sudut A-nya adalah 30 derajat, ini sama dengan panjang AC adalah 10 per sin besar sudut B. Di mana cofrens ingat, untuk sin 30 derajat adalah 1 per 2 atau setengah. Maka kita peroleh untuk 6 per 1 per 2, ini sama dengan 10 per sin besar sudut B. Di mana 6 dibagi dengan 1 per 2 kan ini 12 ya, maka sin besar sudut B pindah ruas menjadi perkalian. Ini bisa kita tulis yaitu 12 dikali dengan sin besar sudut B, ini sama dengan 10. Kemudian 12 pindah ruas menjadi pembagian. Kita peroleh untuk sin besar sudut B, ini sama dengan 10 per 12. Kita sederhanakan, kita peroleh untuk sin besar sudut B, ini sama dengan 5 per 6. Atau bisa kita tulis yaitu untuk nilai dari sin B adalah 5 per 6. Sekian, sampai jumpa lagi di pertanyaan berikutnya.